Intro Kelompok Taliban dilaporkan menemukan gudang berisi senjata canggih yang ditinggalkan Amerika Serikat Jika suatu saat mereka harus kembali ke Afganistan Persenjataan itu dipakai oleh negeri Angkesam untuk cepat merespon jika Al-Qaeda atau negeri Islam Irak dan Syria atau ISIS menyerang Dua gudang itu dilaporkan berisi ratusan ribu amunisi, persenjataan berat, rudal, bahkan suku cadang helikopter Sumber internal Washington mengungkapkan suku cadang tersebut penting bagi mereka dalam serangan darat melawan teroris Dengan penemuan itu, maka kampanye Amerika Serikat untuk melancarkan serangan udara tanpa disokong markas di Afganistan jadi terancam Dua gudang berisi senjata canggih itu ditemukan Taliban, Limazar Isharif dan Herat pukulan telak bagi Pentagon Militer meninggalkannya untuk berjaga-jaga jika musuh mereka bangkit saat melakukan penarikan ke ibu kota Kabul Jika Amerika Serikat harus kembali ke Afganistan, maka mereka bisa sewaktu-waktu mempersenjatai diri tanpa harus mengangkut secara susah payah Sumber itu menjelaskan, Amerika Serikat telah kesulitan untuk mengangkut persenjataan mereka dari negara tetangga Karena banyak wilayah sekitar Afganistan rawan serangan musuh Banyak kalangan mengancap penarikan tersebut dengan pejabat militer top mengakui mereka membuat kebijakan yang salah Terima kasih telah menonton!